Bersambung Jadi kalau kita merujuk kepada Yang difahami oleh Masjid Tarci dan Tastid disini Tadi saya sampaikan kepada Eh di dalam materi ini bahwa Muhammadiyah ini menganut kepada Paham atau pendapat yaitu Hisab hakiki wujudulilal Pujudulilal itu kapan Itu adalah pada saat yang penting Tadi istimak tadi terjadi Dan terjadinya adalah Kabbalah gurup sebelum maghrib Ya sebelum maghrib Di bulan ini nanti kan jam 5 pagi itu Pak ya Jam 5 pagi Pak istimak itu Ya Nah sebelum maghrib terjadi istimak Kemudian yang ketiga adalah Bahwa pada saat Matahari terbenam itu Bulannya berada di atas ufuk Jadi disitu tidak menyebutkan Harus berapa derajat Yang penting itu sudah di atas ufuk Memang ada kemungkinan Kemudian kalau dalam satu wilayah Di Indonesia ini Namanya ya Di Jogja itu sudah di atas ufuk Tapi mungkin di mana Di Irian sana Belum Itu ya Itu memang diserahkan kepada BP Tapi yang di anut adalah Bahwa yang belum Itu mengikuti yang sudah Jadi yang dipakai adalah yang Sudah Karena disitu sudah ada Yang lain mengikuti Nanti kalau salah Ustaz Ujono biar mengkoreksi Ya Kalau terjadi begitu Kan pernah itu Di mana sudah di atas Tapi disana masih Itu ya Sehingga yang sudah Yang belum itulah Mengikuti itu Untuk supaya Memang Kebersamaan Dan biasanya kemudian Dari BP Akan menentukan itu Di maklumatnya Idaranya Menyampaikan hasilnya itu Kemudian juga Menentukan Kapan itu Mulai Puasa Dan kapan Kemudian Beritul Fitri Kemudian yang berikutnya Pak Niko Sekarang sudah mantap Nanti kalau pulang Jangan ragu lagi Pak Nanti kalau ragu Kalau masih ragu Minta apa Jangan Ustaz Ujono Supaya ini mantap Kemudian bisa Mendisiminasi Pada yang lain Gitu ya Kalau kita merunuh Dari pendapat-pendapat tadi Termasuk pada saat Ahli hadis tadi Mencoba untuk Etibar Meneliti tentang matannya Ternyata yang menggunakan Fakturu Estimasikanlah itu Jauh lebih banyak Riwayatnya Dan lebih kuat Dibandingkan dengan Genapkanlah 30 hari Maka itu kemudian Ternyata itu Bahwa kita itu Diminta untuk Mengestimasikan Menghitungnya itu Difahami dengan Menghitung dengan Hisab Menghitung Hisab itu adalah Bagian dari Falak tadi Nah kemudian Ada gak itu Untuk menyatukan Saya pernah baca Di majalah SM ini Pernah dituliskan Mau menyatukan Penanggalan Secara Internasional juga Bahkan di Indonesia Ini Saya hanya agak lupa Kalau mau di Kalau mau di Kompro Pemberikan Katanya Imkanur Ruqyah itu Ditiadakan Ditiadakan Padahal Imkanur Ruqyah itu Kemungkinan bisa Dilihat Katanya Diatas Diatas Mestinya Sudah bisa Dilihat Karena Ruqyah itu Nanti Kalau Baru Satu Diatas Tidak Bisa Dilihat Kalau Sudah Diatas Dua Konon Kabarnya Itu Baru Mungkin Untuk Dilihat Padahal Sejatinya Walaupun Belum Bisa Dilihat Tapi Secara Hisap Tadi Sudah Sudah Wujud Bilanya Ini Kalau Sudah Yakin Sudah Ada Ngapain Harus Ragu Bisa Dilihat Tidak Hanya Komprominya Saya Belum Tahu Apakah Ada Komprominya Hisap Dengan Wujud Tulilal Kalau Komprominya Harus Dua Setengah Derajat Apakah Derajat Ini Gimana Sudah Atau Belum Nanti Barangkali Yang Sudah Banyak Berkecimpung Di Masris Tarci Nanti Mohon Bisa Memberikan Pencerahan Komprominya Itu Tapi Kalau Sementara Ini Di Muhammadiyah Meyakini Itu Dan Itu Tidak Jadi Masalah Sekarang Ini Sudah Saling Memahami Hanya Mungkin Pada Lapisan Masyarakat Itu Menjadi Masalah Kalau Itu Utamanya Hanya Saya Bersyukur Pada Allah Nampaknya Hari Raya Tahun Ini Bareng Baik Yang Ruyah Maupun Yang Hisap Jadi Tidak Ada Beda Andekan Ini Andekan Andekan Beda Wah Ini Nanti Yang Ruyah Ini Nol Berapa Kemudian Yang Hisap Nol Berapa Alhamdulillah Kudarullah Ini Nanti Adalah Dikenapkan Sehingga Insya Allah Sama Saya pikir Itu Dari Saya Langsung Ke Pak Nyoto Aja Baik Terima Kasih Ustaz Sino Ini Saya Memang Sudah Agak Lama Mengikuti Posisi Posisi Matahari Bulan Dan Seterusnya Jadi Yang Sekarang Itu Sebetulnya Matahari Bulan Itu Setiap Hari Setiap Saat Bisa Diketahui Posisinya Di Mana Ini Nanti Begini Satu Contoh Saja Ustaz Kalau Nanti Seperti Ini Deklinasi Mataharinya 9 derajat 23 Menit 51 Detik Sedangkan Bulannya Itu Plus 3 Derajat Nah Ini Berarti Nanti Mataharinya Ada Di Dari Barat Itu Sebelah Apa Itu Utara Yang Ininya Di Sebelah Selatannya Yang Bulannya Tapi Ini Yang Dulu Bukan Yang Sekarang Saya Belum Lihat Yang Sekarang Posisi Saya Cari Belum Ketemu Posisi Matahari Itu Nanti Ada Dimana Jadi Dari Situ Melihatnya Jadi Posisi Koordinat Lintangnya Ada Dimana Gitu Itu Untuk Menentukan Dia Ada Di Kanan Apa Kirinya Kemudian Yang Pak Agung Oka Dan Pak Nego Ini Pertanyaannya Saya kira Barangkali Sama Terkait Dengan Kurang Yakinnya Dengan Hisap Ini Barangkali Pak Nego Orang Matematik Mudah Memahaminya Misalnya Kita Lihat Ban Sepeda Saja Pak Nego Kita Putar Putarannya Itu Tetap Putarannya Kecepatannya Kita Tahu Terus Pada Misalnya Kita Kasih Tanda Pada Saat Jam Sekian Dia Ada Dimana Pasti Apa Enggak Itu Hitungannya Ya Hitungan Itu Pasti Sama Dengan Peredaran Bulan Kemudian Bumi Terhadap Matahari Itu kan Peredarnya Secara Periodik Yaitu Tadi Dengan Syarat Itu Bola-bola Langit Anggapannya Jangan Bumi Datar Kalau Bumi Datar Rangel Penjelaskannya Jadi Itu Dia Periodik Secara Periodik Maka Kita Bisa Tentukan Kapan Ada Dimana Dan Seterusnya Dan Itu Kalau Di Fisika Misalnya Mutar Bandul Itu Pada Saat Sekian Detik Ada Dimana Itu Sangat Mudah Ditentukan Dengan Pasti Gitu Nah Maka Persoalan Dia Kurang dari Dua derajat Itu Tidak Tampak Itu Tadi Saya Contohkan Tadi Dia Lebih Harusnya Kelihatan Utuh Saja Sulit Dilihat Karena Apalagi Dia Posisi Deklinasinya Agak Dekat Itu Sulit Dilihat Karena Kalah Cahayanya Dengan Sinar Matahari Gitu Nah Itu Jadi Jawabannya Itu Saya Kira Kemudian Pak Nego Kalau Nanti Di Kampung Ketemu Orang Orang Itu Pastikan Banyak Pertanyaan Banyak Macem Macem Ini Saya Pernah Juga Sering Kesulitan Saya Jawab Itu Tapi Saya Ketemu Sudah Jawabannya Itu Karena Saya Kebetulan Pengurus Masjid Yang Di Masjid Banyak Kawan-kawan Nahdi Justru Suruh Kotbah Saya Bilang Wah Saya Sudah Lebaran Besok Kawan-kawan Apa Sip Sip